Sinergi evaluasi penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Mati gelar rakor dengan berbagai elemen. Berkembangkan di pendopo Kabupaten Mati diselenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Mati. Rapat evaluasi ini juga turut dihadiri seluruh Forkom Pindah Kabupaten Mati, para Kepala OPD, seluruh Direktur Rumah Sakit Negeri dan swasta, seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Mati, serta FKUB Kabupaten Mati, juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mati. Rapat evaluasi serta koordinasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kewaspadaan penularan pencegahan percepatan penyebaran coronavirus di Kabupaten Mati. Bupati-Pati Haryanto mengatakan sebelum rapat evaluasi ini diadakan, pihaknya sudah mengadakan rakor dengan seluruh camat, Kepala OPD, Puskesmas, dan Rumah Sakit, di mana rakor dilaksanakan sebelum merebaknya isu seputar COVID-19 di Kabupaten Mati. Haryanto juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Mati telah melakukan berbagai antisipasi, diantaranya adalah memberi kesempatan siswa, TK hingga SMP untuk belajar di rumah. Sedangkan untuk KASN, kendati mendapat edaran dari Minpan RB untuk bisa bekerja dari rumah, namun Bupati memilih untuk tetap memperlakukan jam kerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecemburuan antar instansi. Antisipasi lain yang dilakukan Bupati yaitu mengarahkan Palang Merah Indonesia Kabupaten Mati untuk melakukan pengendorokan kesempatan bagi tempat umum yang menuduhkan. Bupati pun menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melakukan antisipasi. Sesuai laporan ketua tim tangkap COVID-19 dan laporan ke Gubernur Jawa Tengah terhadap dua PDB sospek yang ada di Pati, ia pun meminta masyarakat agar tidak panik karena kondisi pasien semakin membaik. Terima kasih telah menonton!